Baik, perhatikanlah soal di depan ini, 3x sama dengan 2x per 3, kemudian diberikan alternatif jawab, yang pertama adalah A, x-nya sama dengan 1, B, x-nya sama dengan 0, kemudian yang ke C, x-nya sama dengan 2. Nah, dari soal ini, kita diminta untuk mencari nilai x-nya. Ini adalah sebuah persamaan biasa. Sebuah persamaan biasa, hanya kemudian yang sebelah kanan ini berbentuk pecahan. Nah, untuk mengerjakan seperti ini sebenarnya tidak sulit, kita akan mengikuti kaedah-kaedah yang ada di dalam matematika. Ya, kemudian sebelum itu, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan Anda suka, silahkan Pak Yud dibantu dengan subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar. Untuk itu, Pak Yud mengucapkan terima kasih. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Salam hormat dari Pak Yud di Sahir Vlog. Ya, kita mulai. Jadi, kita ulang sekali lagi. 3x sama dengan 2x per 3. Nah, di sini, baik 1, 0, maupun 2 adalah alternatif jawaban yang disiapkan. Yang disiapkan setelah kita mencari nilai x-nya. Ya, kemudian untuk mengerjakan seperti ini, kita bisa mengerjakan seperti kaedah-kaedah yang ada di matematika. Sebagai berikut. Jadi, ruas kiri adalah 3x, kemudian di ruas kanan itu adalah 2x minus 3. Nah, sekarang kalau kedua ruas ini, baik 3x maupun 2x per 3, dua-duanya kita kalikan dengan 3. Jadi, kita geser begini. Kita kalikan dengan 3, itu akan menjadi sebagai berikut. 3x 3x 3x, gitu ya, itu sama dengan 3x 2x per 3. Seperti begitu. Sudah itu, kita akan lanjutkan. Nah, ini kita lihat. 3x 2x per 3, itu kita silang 3-nya. Sehingga, kita mendapatkan 3x 3x itu. Sehingga, kita akan mendapatkan 3x 3x itu sama dengan 2x. Sama dengan 2x. Gitu ya. Ya, kita lanjutkan. 3x 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 itu 9, berarti 9x itu sama dengan 2x. Begitu. 9x sama dengan 2x. Sekarang, dari 9x sama dengan 2x, itu kita jadikan satu ruas. Kita nolkan. Menjadi, 9x dikurangi 2x itu sama dengan 0. Ya, sampai sana paham ya? Ya. Terima kasih. Nah, sekarang 9x dikurangi 2x. 9x dikurangi 2x itu adalah 7x. 7x itu sama dengan 0. Nah, sekarang, persamaannya atau hasil dari penyelesaiannya itu sudah sampai kepada 7x sama dengan 0. Sekarang, kita lanjutkan di sini. Kemudian, ini juga bisa kita baca begini. 7 kali x sama dengan 0. Artinya, 7x sama dengan 0. Kemudian, kita akan dapatkan x-nya itu sama dengan 0 per 7. Begitu ya. Jadi, 0 dibagi 7. Nah, sekarang, dari hasil x sama dengan 0 per 7, per 7 ini ya, kita mencari sebuah bilangan untuk jawabannya ya. Mencari sebuah bilangan yang kalau dikalikan dengan 7, hasilnya 0. Bilangan itu berapa? Bilangan itu tidak lain adalah 0. Ya, bilangan itu tidak lain adalah 0. Nah, apakah benar seperti begini? Iya. Coba kita substitusikan ke dalam soal. X-nya kita ganti dengan 0. Ya. X-nya kita ganti dengan 0. Sehingga, dari soal di atas, yaitu, 3x sama dengan 2x per 3. Seperti itu. Ini X-nya kita ganti dengan 0. Kita ganti dengan 0. Kita coba. 3 kali 0, apakah sama dengan 2 kali 0 dibagi 3? Nah, dari sini nih, dari sini. Nah, sekarang ternyata 3 kali 0 adalah 0. 3 kali 0 adalah 0. Nah, kemudian 2 kali 0 adalah 0. 2 kali 0 itu 0 ya. Kemudian per 3. Nah, sekarang apakah sama 0 sama dengan 0 per 3? Nah, ternyata ini benar. Nah, ternyata ini benar bahwa 0 ini akhirnya 0. Jadi, apakah ini sama dan ternyata benar. Jadi, kalau begitu, satu-satunya nilai yang memenuhi syarat untuk persamaan di atas, 3x sama dengan 2x per 3 itu adalah x sama dengan 0. Jadi, yang dari 3 alternatif jawab yang ada, x sama dengan 1, x sama dengan 0, x sama dengan 2, yang benar adalah yang B. Demikian ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat.